Ribuan masa di Garut, Jawa Barat turun ke jalan pada Rabu 1 Februari 2023 Mereka menggelar aksi damai dengan tema Bela Al-Quran Aksi ini merupakan buntut pembakaran dan perusahaan Al-Quran oleh warga Swedia dan politisi Belanda Ribuan umat muslim berbagai organisasi masyarakat aktivis serta pelajar SMA berkumpul di alun-alun Garut Mereka menggelar aksi tersebut dengan damai dengan long march menuju penderan Simpang 5 Tarogong Garut Beberapa koordinator aksi bergantian orasi di mobil komando yang Panitia sediakan Tak hanya itu Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Garut, Kiai Haji Sirojul Munir juga ikut hadir dalam acara ini Dalam orasinya para peserta aksi menyatakan mengutuk keras intoleran pembakaran dan perusahaan Al-Quran di Swedia dan Belanda Jajang peserta aksi mengatakan umat muslim mengutuk keras terhadap pelaku pembakar kitab suci umat muslim Pihak yang meminta kepada pemerintah untuk mengambil sikap terhadap perilaku intoleran tersebut Pasca pembakaran Al-Quran oleh Rasmus Paludan dan perusahaan oleh politisi Belanda Edwin Wedgesfeld Membuat banyak pihak turun ke jalan Selain di Turki, beberapa warga negara Timur Tengah pun melakukan aksi serupa Pembakaran dan perusahaan Al-Quran yang merupakan kitab suci umat muslim telah memantik gerakan di seluruh penjuru dunia Negara yang mayoritas muslim menganggap bahwa perusahaan kitab suci adalah isu intoleran antar umat beragama Pik-Pik Harapan Rakyat Garut